Zephyrus G14 dan G16, dua laptop ROG generasi terbaru yang sejauh ini paling menarik perhatian di tahun 2024. Gimana nggak dia pakai desain yang bener-bener baru, layar OLED gaming paling cutting edge, fitur set mewah, dan nggak kalah penting, prosesor AMD Ryzen AI dan Intel Core Ultra paling up to date. Di video ini, kita akan sedikit merangkum kedua laptop tersebut, biar kalian nggak salah beli. ROG Zephyrus G14 dan G16 2024 didesain sebagai laptop-laptop gaming premium yang ringan, langsing, ala Ultrabook, namun tetap dilengkapi performa dan fitur lengkap. Bahkan setelah megang kedua laptop ini, kami merasa bahwa ini pertama kalinya ada seri Ultrabook gaming yang secara konstruksi bisa menyamai bahkan mengungguli Razer Blade dengan harga lebih terjangkau. So, apakah peribadian utama di antara kedua notebook keren ini? Pertama ya ukuran, namanya G14 berarti 14 inch, namanya G16 ya berarti 16 inch. Namun, selain dalam hal panjang dan lebar, tinggi kedua perangkat ini hampir tidak berbeda. Sangat portable, sangat bikin seneng kaum gamer dan creator yang harus bawa laptop ke sana kemari. Jadi ya, singkat cerita G16 adalah G14 versi lebih besar, sama-sama punya slash lighting yang menggantikan anime matrix di belakang. Lebih low profile sih, bagus atau enggaknya itu tergantung pada selera kalian masing-masing. Gue pribadi yang suka desain simple, andai cuma sekedar dikasih logo ROG-nya lah pun enggak masalah. Yang penting, sekali lagi konstruksi super solid, terasa mewah, dan berkualitas di tiap sudut berkat bodi full metal hasil proses CNC milling. Oke, perbedaan ukuran, bikin beda ukuran layar, beda ukuran layar juga ternyata bikin beda spek layar. Memang benar, dua-duanya menggunakan Nebula Display OLED 16x10 lapis kaca paling cutting edge dengan resolusi dan refresh rate tinggi. Namun, kami sedikit terkejut saat mengetahui Zephyrus G14 punya resolusi lebih tinggi hingga 2.8K atau 3K, sebagaimana disebut ASUS. Sedangkan G16 dalam tanda kutip sekedar QHD atau 2.5K. Awalnya terdengar aneh walau QHD masih sangat tajam untuk ukuran layar 16 inch, namun ternyata beda di refresh rate. G14 hanya sanggup push hingga 120Hz, meanwhile G16 didesain hingga 240Hz, pertama kalinya ada laptop gaming OLED ROG yang punya refresh rate setinggi ini. Secara praktis, layar 16 inch itu lebih luas dan nyaman buat kerja saat enggak nyalog eksternal monitor, lebih enak juga gaming kompetitif up to 240Hz. Namun, buat kebanyakan orang, 14 inch 120Hz itu udah lebih dari cukup baik untuk kerja dan gaming, terutama bagi kalian yang mengedepankan portabilitas. Untungnya, di sisi kamera dan percolokan, perbedaan antara kedua laptop tidaklah jauh. Di atas layar, kita sama-sama dapat webcam Full HD lengkap dengan sensor IR untuk login Face ID. Di sisi kanan, terdapat slot SD card UHS-II, tapi microSD DG14 sedangkan full-size DG16, hitamani USB-A 3.2 Gen 2 dan sebuah USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan charging PD. Beralih ke kiri, keduanya udah menggunakan ROG Slim Power Connector terbaru, HDMI 2.1, port USB 4 to Thunderbolt for full function, satu lagi USB-A 3.2 Gen 2, serta kombo audio jack. So, perbedaan utama di antara kedua laptop ini adalah prosesor yang digunakan, masing-masing mempertahankan eksklusifitas generalisasi sebelumnya, di mana G14 menggunakan AMD Ryzen 7 atau 9 AI 8000 Series Hawkpoint, sedangkan G16 menggunakan Core Ultra 7 atau Ultra 9 Meteor Lake. Di sinilah menariknya karena kita bisa bikin perbandingan singkat efisensi jagoan CPU mobile performa tinggi antara Intel dan AMD pada wujud laptop yang relatif sama. Prosesor tersebut ditemani GPU discrete GeForce RTX 40 Series, tepatnya 4050 dan 4060 untuk G14, tetapi ada 4070 hingga 4080 untuk G16 yang lebih gede. Sayang sekali di Indonesia, G14 hanya hadir dengan konfigurasi RAM dual channel 16GB soldered, yang hitungannya agak sempit untuk laptop kelas enthusiast. Entah kenapa Asus split RAM, padahal G16 setidaknya dapat opsi RAM 32GB LPDDR5X untuk varian RTX 4070 yang kami pegang. Perbedaan satu lagi adalah keberadaan slot NVMe Gen 4 kedua pada G16 buat nambah SSD. Dari perbandingan singkat benchmark, kita bisa lihat bahwa Core Ultra 9 165H di G16 bisa sedikit outperform Ryzen 9 8 945H di G14, meski dengan konsumsi daya yang juga sedikit lebih tinggi saat full performance. Tapi ya, ini sudah menunjukkan fakta bahwa performance reward Intel Meteor Lake udah bisa dibilang bersaing melawan AMD Zen 4 Hawkpoint. Dua CPU ini luar biasa kenceng dan efisien intinya untuk kelas laptop gaming ultra portable, bisa diandalkan buat ngonten dan gaming dimana saja. Soal detail lebih lengkap dan performa gaming masing-masing G14 RTX 4060 dan G16 RTX 4070, nantikan saja full review kami habis lebaran. Namun untuk setelah gambaran, RTX 4060 yang dipakai punya max di GP 100W, sedangkan sang 4070 mentok di 105W. Yang hebat dari kedua laptop ini adalah sistem pendingin triple fan. Satunya nyempil untuk pendinginan tambahan di tengah. Tetapi, ventilasi cenderung terbatas. Beda sama Zephyrus sebelumnya yang punya exhaust di engsel dan samping, kedua laptop baru ini malah niup udara panas ke bawah. Tentu, suhu laptop akan jadi ekstra anget saat full load dan bisa dimitigasi dengan cara naruh laptop di atas stand untuk sirkulasi udara lebih optimal. Selebihnya, kedua laptop punya keyboard RGB 1 zona, tombol volume, armory crate, dan power yang kepisah. Tidak ada yang disertai numpad, sebagai gantinya ada touchpad ekstra nyaman dan ekstra luas. Ditambah space untuk speaker front firing kiri kanan. Kualitas sistem 6 speaker ini jujur aja sangat bersaing dengan laptop atau flagship, bahkan MacBook kekinian kenceng jernih, bahkan soal bus improvement nampol dari Zephyrus G, generasi lawas. Oh, sama daya tahan baterai juga sedikit berbeda. Somehow, Ryzen terlihat masih lebih hemat baterai ketimbang Intel Ultra. Kami tes playback video, G14 tahan sekitar 10 jam dengan kapasitas baterai 73Wh, di mana G16 hanya tahan sekitar 7 jam dengan kapasitas baterai 90Wh yang lebih besar. Ya oke lah, yang penting dua-duanya dapat dua jenis charger, yakni charger 200W untuk performa penuh, dan sebuah charger USB-C 100W yang lebih enteng di bawah. Oke, kalau ditanya mending Zephyrus G14 atau G16, tentu jawabannya ada di selera dan kebutuhan masing-masing calon pembeli. Kedua laptop ini punya performa sangat solid dalam wujud yang sangat ramping sekaligus premium, berharap bisa jadi standar baru laptop gaming kekinian ya dengan berbagai fitur mewah. Yang menurut kami sebaiknya jangan dicontoh dari Zephyrus G series ini, masalah RAM. Mestinya nggak susah kok nambah harga 1-2 jutaan, asalkan dari base model udah dikasih RAM on board 32GB. Kami nggak masalah kalau ada Zenbook yang masih pakai RAM 16GB, tapi please, kita sedang berbicara tentang ROG Zephyrus, sebuah produk entusiast yang rata-rata konsumennya berdompet tebal. Bisa jadi orang yang tadinya udah pingin banget beli Zephyrus G14 kayak gue, tiba-tiba jadi mikir-mikir lagi ketika tahu di Indonesia belum masuk varian RAM 32GB. Di luar itu, baik Zephyrus G14 dan G16 mungkin bukan jawaban ideal buat kaum gamer hardcore, tetapi jelas jawaban untuk kaum content creator hardcore dengan mobilitas yang tidak kalah hardcore. Nantikan full review kami, jangan lupa like, share, subscribe, and as always, gue Mike, stay safe, stay healthy. Terima kasih. 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 Terima kasih.